Intro Selamat pagi Saudara Kompas TV, hari ini kembali lagi bersama saya Sidiya Tania di rumah pemilu Kompas TV. Hari ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber saya yang sangat luar biasa hari ini. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda terlebih dahulu, ada Ilham Mendroha. Selamat pagi Bang Ilham, terima kasih telah hadir di Kompas TV. Dan Bang Ilham ini merupakan caleg KPR RI, Lampung 2 dari Partai Demokrat. Terima kasih Bang Ilham. Dan ada satu lagi narasumber saya yaitu Muhammad Pauzul Azim sebagai Presiden BEM Universitas Lampung. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita melihat bahwa Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2019 sudah di depan mata Bang. Terus kemudian juga hari ini sudah banyak semaraknya, kemudian sudah bersiap-siap calon legislatif yang akan maju. Kemudian juga calon presiden kita sudah melihat ada dua kandidat. Dan berbicara soal Lampung yang saat ini juga sudah bersiap-siap untuk memilih perwakilan rakyatnya yang nanti akan bertugas di Senayar. Melihat salah satu calon legislatif yang ada di Kompas TV hadir saat ini, Bang Ilham. Saya ingin menanyakan kepada Anda Bang, apa kemudiannya ada di pikiran Anda ketika ingin mencolongkan diri sebagai calon legislatif atau wakil rakyat khususnya di Provinsi Lampung? Bang Ilham. Terima kasih sebuah, makasih sebuah Kompas TV. Yang ada di pikiran saya yang pasti, saya ini berfungsi sebagai wakil, sejatinya wakil panjang. Sejatinya wakil panjang. Ini adalah selegalnya, sejatinya wakil panjang. Tetapi kalau kita dalam masa seharusnya, kita memang harus menjadi media, jembatan, kunci antara ketentingan warga dengan kebutuhan-kebutuhan sehingga negara ini. Jadi, kalau sini tanya kesalahan ke saya, apa yang ada di pikiran saya. Saya memang pada fase, saya merasa, pada fase, mengambil inisiatif ikhtiar itu untuk ikut terlibat dalam proses perjuangan mereka. Proses perjuangan warga. Perjuangan seperti apa yang akan Anda perjuangkan? Kenapa saya menggunakan dari negara-negara? Karena kita 73 tahun merdeka, khususnya kalau saya bicara ke petani. Kita belum merasakan apa yang kita definisikan sebagai merdeka. Menurut Anda bahwa saat ini Indonesia walaupun dikatakan sudah merdeka, kondisinya belum merdeka? Merdeka itu kalau harga panennya layak. Nah, kalau ketika petani butuh pupuk, ya ada. Ketika mau nanam, peningnya butuh pupuk. Karena itu yang menjadi ukuran buat petani-petani. Maju di Baya Tunggak. Nah, di Lampung, apakah itu tidak ada? Ada sebagian. Tapi, ada juga kelompok petani, kelompok warga kita, yang belum sampai pada titik menikmati apa yang saya sedang. Sebuah saja misalnya, harga ya, harga. Kalau sekarang, Alhamdulillah, harga simpang sudah kembali ke titik. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah hari ini. Harga jagung sudah di kisaran 3.800 sampai hari ini. Thank you buat pemerintah hari ini. Tetapi, ini proses yang belum selesai. Ini harus dipastikan terus bahwa harga ini, harga layak ini, terus. Saya dengar bahwa kebijakan impor itu sudah ditahan. Dan kita dalam barisan yang sama, kita begitu mengharapkan agar proses produksi yang dikerjakan oleh petani, kita itu bukan dilabrak atau ditubruk dengan kebijakan impor, yang hubungannya sangat erat dengan kepentingan-kebijakan impor yang tertentu. Saya melakukan perjalanan spiritual ke lining Lampung. Menemui beberapa warga setelah, sesaat setelah saya ditetapkan dari daftar jalan sementara di Partai Demokrat. Klinik Lampung ini, saya kertiarkan untuk bertemu, bertetap muka warga. Dan saya menemukan memang, apa yang saya sebut dengan kerimbuan. Warga ini sedang berada di puncak kerimbuan. Ingin bertatap muka, ingin bertemu sama dengan orang yang mewakili mereka. Tentu saja, karena saya ini kan calon baru ya. Jadi bisa saja juga amatan saya ini tidak, tidak bisa penuh 100%. Apakah wakil-wakil rakyat sebelumnya tidak pernah bertetap muka? Anda mengatakan seperti itu? Banyak yang bertetap muka. Tapi fase tetap mukanya dilakukan sebelum pencoblosan. Sedangkan yang mereka butuhkan adalah pertemuan setelah pencoblosan. Berarti Anda katakan bahwa wakil-wakil yang terpilih saat ini tidak jarang atau jarang sekali untuk berkunjung kembali ke daftar-daftar terbuku. Itu yang terbenar. Walaupun ini juga perlu dirumuskan. Kalau senator atau wakil anggota DPR, wakil terus dihidupi itu berapa yang baik. Sebenarnya sudah ada rumusannya apa yang disebut dengan reses dan segala macam. Saya ingin mengingatkan bahwa proses pemilih besok agar kita hadapi di bulan ke-19. Bukan proses yang mau kita ukur setelah terpilih. Kita justru melakukannya sebelum pencoblosan. Proses kualiti kontrol harus dilakukan sejak daftar calon tetap besok. Jadi ini seolah-olah ke-19 sampai 8 bulan menjelang pemulihan. Kita semua termasuk kelompok-kelompok kritis. Saya seperti saja, adik-adik saya yang mahasiswa, Sinti dan teman-teman media, harus mau melakukan kualiti kontrol. Kita yang harus membuat ukurannya seperti apa anggota DPR yang kita mau membangun Republik B2. Muhammad Fouzul, tadi dikatakan Bang Ilham, kita harus menjadi kualiti kontrol daripada para calon-calon yang akan maju menjadi wakil-wakil. Menurut pendapat Anda? Assalamualaikum Wr Wb. Mahasiswa dan elemen kontrol lainnya di momen politik ini harus menjadikan momentum atau tahun politik ini bukan hanya sekedar momentum seremonial lima tahunan. Jadi lima tahunan kita seremoni gegap-gempita dengan adanya proses demokrasi, pilek maupun pilpres, tapi kita lupa dengan konten yang sangat substansial yaitu memakmurkan rakyat dan turun langsung mengetahui apa persoalan yang ada di rakyat. Karena kalau seluruh caleg ataupun capres ini menjadikan momentum demokrasi tahunan ini hanya momentum seremonial, hanya gegap-gempita bahwa akan ada tahta baru yang digulingkan, mohon maaf, ada tahta baru yang akan berganti, ada tahta baru yang nantinya akan dijadikan pangku kekuasaan oleh partai tertentu atau oleh gorongan tertentu, oleh orang tertentu, saya rasa bukan itu substansinya. Tapi bagaimana momentum demokrasi, momentum politik, tahun politik ini akan hadir sosok-sosok yang memang hadir dari persoalan dan kegelisahan rakyat. Kalau yang hadir dari persoalan dan kegelisahan rakyat, dia masuk dalam segmentasi-segmentasi terkecil yang ada di rakyat, masuk ke desa-desa, melihat persoalan yang ada di desa, melihat tangisan yang ada di desa, maka akan hadir di setiap lima tahunnya pemimpin yang benar-benar hadir atas dasar kegelisahan. Bukan hanya atas dasar kekuasaan ansih. Dan ini yang sama-sama kita harapkan. Oke, Pak Zul, tapi biasanya aktivitas-aktivitas semacam itu hanya kita ditemukan ketika para wakil rakyat ini akan maju. Tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa menilai ketika ini sudah jadi? Apa kemudian yang bisa kita kritisi? Ya, mahasiswa terutama di sini BEM Universitas Lampung kita mengkaji bahwa kita harus mendesak kepada seluruh caleg dan juga capres bahwa di momentum politik ini kontraknya seorang pemimpin atau para calon ini bukan kontrak kepada elit apapun itu. Kontraknya harus muri kepada rakyat. Karena kalau kontraknya ini kepada golongan, kontraknya kepada perusahaan, komprador, kaum kapitalis, maka percaya dia tidak akan menjadi pemimpin merdeka. Tapi kalau hadir, pemimpin yang mandiri karena ekonominya bagus, tidak dibiayai siapapun itu, hadir karena dasar kegelisahan, inilah yang kita sama-sama sangat harapkan. Pemimpin yang merdeka. Harus berujuk kepada masyarakat. Bang Ilham, tadi kata Pak Zul, bahwa jangan ada kontrak-kontrak politik kepada pihak politik manapun, oleh kaum perusahaan manapun. Ya, saya setuju. Dan apa yang disebut oleh Pak Zul dengan gagah itu? Jadi, kontrak ini tentu saja tidak tertulis. Peradaban kita ini cukup maju. Kontrak yang tersebut sebagai kontrak politik. Ini kan kalau dia terucap lisan kepada warga. Ketika ada salaman, ada tetap buka, ada diskusi dialog-dialetika antara calon dan awin. Karena dia tidak bisa berkontrak dengan banner, dengan bali-lipo. Warnanya bisa berkontrak dengan gambar-gambar yang ditaruh di pohon-pohon itu. Intinya, Sindi, saya lagi sampaikan, saya setuju seribu persen dengan apapun dia. Sampaikan Pak Zul bahwa wakil siapapun yang mereka hari ini mengikuti proses kontrastasi penjalanan harus malu bersapa untuk bersapa di tempat mereka. Baik. Bang Ilham, Pak Zul kita akan lanjutkan kembali. Tapi setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di rumah pemilu Kompas TV. Terima kasih telah menonton!